Ada dua narasumber yang dihadirkan dalam kuliah umum tersebut, yakni AKBP Bowo Nur Cahyo, selaku Kasubit Narkoba BitLab for Polda Jateng, dan Tribowo Lukito, selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pengendali Hama Indonesia atau ASPAMI Sumarang. Kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa dari program studi kesehatan lingkungan, rekam medis, serta kesehatan masyarakat. Materi yang diberikan untuk para mahasiswa ini sangat berhubungan dengan mata kuliah mereka. Salah satunya yang disampaikan oleh AKBP Bowo Nur Cahyo, yang menjelaskan bahwa bioteknologi sendiri merupakan pemanfaatan agensia biologi yang digunakan ataupun direkayasa untuk mempermudah manusia dalam mencapai tujuannya. Salah satunya dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan. Manfaat bioteknologi saat ini sudah ada dalam berbagai bidang, Selain itu, bioteknologi juga dimanfaatkan dalam dunia forensik. Sedangkan dari ASPAMI Sumarang menjelaskan tentang cara membasmi dan mengendalikan Hama secara aman dan ramah lingkungan. Kepala program studi S1 Kesehatan Lingkungan Udinus, Dr. Selamat Isworo mengungkapkan bahwa saat ini prodik kesehatan lingkungan memiliki rencana untuk mengidentifikasi proses bidang remediasi dengan organisme tertentu. Ini merupakan upaya memperbaiki lingkungan yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dibekali lebih dalam tentang pengetahuan-pengetahuan terkait. Pemahaman tersebut diwujudkan dengan kuliah umum yang bertempa di gedung E lantai 3 Udinus, Marang. Kami berharap kita bisa bekerjasama dengan forensik, Departemen di Polda Jateng dan Akpol, dan Asosiasi Pengendali Hamang. Kita bisa bekerjasama untuk kompetensi mahasiswa untuk setelah lulus. Karena memang dibutuhkan untuk bidang itu untuk sarjana kegiatan lingkungan. Dengan diadakannya kuliah umum ini, diharapkan praktisi dari bidang terkait untuk turut mengembangkan entomologi di Prodi Keseling Udinus. Hal ini kemudian menjadikan adanya kerjasama dengan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia yang bergerak untuk bidang entomologi. Harapannya dengan kerjasama tersebut juga dapat meningkatkan peluang mahasiswa untuk mengembangkan wawasannya. Restu Indah melaporkan.